Mirip dengan Transmetro Dewata yang saat ini beroperasi di Bali. Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat sore Tribuners, saat ini jurnalis Tribun Bali berada di BCC yang ada di Westin Nusa Dua dan di hadapan saya telah ada satu unit bus listrik buatan PT. INKA yang akan digunakan untuk KTT G20 pada pertengahan November mendatang. Kurang lebih begini tampilan dari luar bus listrik milik INKA dan untuk KTT G20 sebanyak 30 unit bus listrik INKA akan beroperasi di sekitar Nusa Dua. Coba kita masuk ke dalam Nah, kurang lebih begini di dalam bus listrik buatan INKA Nah, jadi sebagai informasi untuk 30 unit bus listrik INKA ini yang sudah ada di Bali sebanyak 10 unit dan 20 unit lainnya menyusul ditargetkan akan tiba di Bali atau sudah ada di Bali akhir bulan Oktober ini. Jadi, begini penampakan daripada suasana dalam bus listrik buatan INKA Dari informasi yang didapatkan juga bus listrik ini untuk sekali cas secara penuh itu dapat menempuh sejauh atau dengan jarak 200 km dan memiliki kecepatan maksimal 90 km per jam dan tingkat kebisingan mobilnya sekitar 71 dB Oh iya, dan untuk pengecasannya itu kurang lebih 3 sampai 4 jam Nah, kurang lebih begini dalam Ini kalau dilihat-lihat ini kalau dilihat-lihat mirip dengan Trans Metro Dewata yang saat ini beroperasi di Bali Jadi, untuk bus listrik ini yang dari INKA akan ada di Bali 30 unit dan tambahan 7 unit lainnya dari stakeholder yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!